Anda kembali di Metrosport, pemirsa para pemain Arema FC akan menjalani program trauma healing pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Sesi terapi pemulihan diperlukan agar skuad Singo Edan bisa lebih fokus untuk kembali beraktivitas secara normal. Hal tersebut diungkapkan pelatih Arema FC, Javier Oka, dalam mewancara secara online di program Metrosport Podcast, Rabu Sore. Juru taktik asal Cile itu mengatakan para pemain akan berkumpul bersama tim pelatih pada Kamis 20 Oktober untuk menjalani terapi dengan psikolog. Sekitar 7 hingga 8 psikolog disiapkan untuk memberikan bimbingan psikologis, mengingat para pemain merasakan trauma mendalam atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 133 sporter. Para pemain, pelatih, dan ofisial tim menyaksikan langsung situasi mencekam di dalam stadion, termasuk jatuhnya banyak korban yang dievakuasi di dalam ruangan ganti pemain. Sementara akhir pekan nanti, skuad Singo Edan akan menjalani latihan ringan di lapangan. Roka berharap anak asuhnya kembali bangkit untuk melanjutkan cita-cita aremania dan para korban. Roka berharap anak asuh tanggal 22 ada latihan, tapi pasti latihannya ringan, lebih kepada, bukan fun ya, tapi, tapi lebih kepada mulai beraktivitas lagi di lapangan.